Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. Aiti Betfam, channel yang konsisten membahas tentang perawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman terima kasih sudah mampir ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pokok pembahasan tentang murai batu ya. Untuk temanya kali ini adalah murai batu full krodong VS full ablak. Nah ini ya teman-teman ini bagusan mana? Bagusan yang full ablak atau full krodong? Sebelum masuk ke tema seperti biasa kita masuk ke intro terlebih dahulu. Nah teman-teman temanya adalah murai batu full krodong dengan full ablak. Nah yuk bagusan mana? Nanti tinggalkan di kolom komentar ya untuk pernyataan teman-teman bagusan mana silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Oke langsung saja teman-teman titik poinnya adalah full krodong. Kita perlu membedah dulu fungsi dari full krodong itu untuk apa? Dan kenapa di krodong? Nah fungsinya apa dan kenapa di krodong? Serta kita juga harus paham betul tentang burung murai batu kita. Sebelum kita langsung full krodong sebaiknya kita tahu dulu ya teman-teman materi dari burung murai batu kita. Burung murai batu kita itu kekurangannya apa? Kenapa harus di full krodong? Nah itu ya seperti itu. Ini untuk yang full krodong. Begitupun yang full ablak. Burung murai batuku kekurangannya apa? Kenapa harus di ablak? Nah ya kan harusnya seperti itu. Nanti untuk kekurangannya ya kita sering-sering saja ya teman-teman ya. Murai batu full krodong. Untuk burung murai batu full krodong itu biasanya dilakukan untuk burung murai lomba. Ya burung murai batu murai batu lomba. Dan pemiliknya memiliki banyak jagoan teman-teman ya. Pemiliknya ini biasanya memiliki banyak jagoan. Lebih dari satu dan tiga biasanya. Maka dia biasanya di rumah full krodong. Kenapa full krodong? Karena sang pemilik itu tidak mau burungnya antara jagoan A dan jagoan B itu saling lihat. Dia tidak mau burungnya saling lihat. Serta alasannya lagi adalah untuk meredam emosinya. Kalau di krodong biar lebih kalem katanya. Lebih kalem katanya. Jadi memang ada orang yang melihara banyak jagoan dan itu di krodong semua full krodong. Nah sebelum kita masuk ke full krodong. Ini kita perlu belajar banyak teman-teman. Murai yang full krodong itu biasanya sudah terlatih. Terlatih dari kecil. Terlatih dari trotol. Itu memang sudah dikondisikan untuk full krodong. Jangan sampai murai batu kita dari trotol saja tidak pernah krodong. Tiba-tiba langsung full krodong. Nah ini yang berbahaya dan yang tidak boleh ya teman-teman. Ini namanya langsung memaksa. Nanti burung murai batu kita malah trouble malah masalah. Dan yang ablak seperti apa? Burung murai batu yang ablak biasanya dia itu di rumah itu cenderung kesendirian. Cenderung sendiri atau tidak ada ini lagi teman-teman. Pemiliknya itu biasanya tidak memiliki banyak murai. Ya paling 1-2. Nah ini biasanya di ablak. Serta untuk di ablak sendiri juga banyak kelebihan. Dia leluasa untuk pergantian oksigen. Mengerup oksigen leluasa. Burungnya ada burung yang memang lebih oke. Lebih fresh ya. Karena di ablak burungnya juga tidak terlalu giras. Dia bisa mengkondisikan tenaganya. Ini untuk yang full ablak ya. Untuk harian. Harian full ablak. Karena banyak burung murai batu. Yang faktornya kurang. Jadi dia perlu di ablak. Nah ini. Faktor kurang malah perlu di ablak. Agar dia terlatih. Terlatih untuk berkicau. Itu justru karena dari ablakan tadi. Kalau dia di krodong. Sudah faktornya lemah. Di krodong. Dia tidak akan malah tidak belajar-belajar bunyi. Ini versi saya loh ya. Kembali lagi. Meskipun ada versi yang burung yang kurang faktor. Di krodong nanti akan menjadi faktor. Boleh ya. Boleh. Setiap orang memiliki murai tersendiri. Setiap orang memiliki. Apa ya namanya ya. Memiliki kepercayaannya masing-masing terhadap burungnya. Boleh. Seperti contohnya. Banyak juga kasus tentang. Sampai sekarang malahan ya. Keroto. Keroto itu dingin atau panas. Nah itu juga masih diperdebatkan. Sama saja dengan kerodong dan ablak. Nah banyak saja. Ada saja. Yang suka di ablak. Ada banyak juga yang suka di kerodong. Jadi relatif. Yang pasti kita harus mengenal burung kita. Burung kalau di kerodong itu. Kalau sekiranya tambah bagus. Ya di kerodong. Tapi kalau sekiranya malah mengurangi performa. Ya jangan di kerodong. Kuncinya dari situ saja lah ya. Daripada kita debat-debat ya. Tidak ada ujungnya. Lebih baik. Kita kenal karakter dari watak burung merebatu kita dulu. Sebelum kita memutuskan kerodong bagus atau kerodong jelek. Atau full ablak bagus. Full kerodong jelek. Intinya kalau kerodong ya seperti tadi. Fungsi-fungsinya kita pelajari satu-satu ya. Seperti nanti burung nggak makan kapar. Kata siapa kerodong nggak makan kapar. Banyak burung merebatu tiba-tiba dibuka kerodongnya udah tak kapar ya. Banyak. Itu katanya karena makan kapar. Kaparnya masuk dari kerodong atas atau gimana. Itu banyak ya. Jadi kalau untuk makan kapar itu bukan alasan ya. Bukan satu alasan ya. Intinya kalau mungkin menghangatkan cuaca dingin. Biar burung. Itu oke. Masuk akal ya kan. Tapi kalau untuk yang kapar kayaknya masih bisa dipatahkan ya. Kalau kepercayaan keputusan tentang makan kapar masih bisa dipatahkan. Yang full upluck itu menang di oksigen ya. Dia menang leluasa bebas ya. Karena pandangannya bebas kemana tidak terbatas oleh kerodong. Meskipun banyak yang para senior-senior itu masih percaya bahwa kerodong itu bisa meningkatkan faktor untuk harian. Tapi yang jelas kalau mengurangi oksigen iya ya. Kalau mengurangi oksigen itu pasti kalau kita yang full kerodong untuk hariannya. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau masalah kebanyakan oksigen full ya. Kita upluck ya. Kembali lagi ke tempat kita ya teman-teman. Kalau memang situasi dan kondisinya memungkinkan. Kalau saya pribadi. Saya memilih di upluck agar saya tidak menyakiti burung. Karena saya mempunyai prinsip. Jika saya sudah memberikan yang terbaik untuk burung. Pasti burung akan memberikan feedback positif buat kita. Jadi kalau saya. Kecuali banyak burung ya. Bukan banyak burung. Kalau ada burung merebatu lain yang memang tempatnya tidak ada. Ya mau nggak mau. Keduanya saya kerodong atau salah satu saya kerodong. Full kerodong. Tapi kalau sekiranya hanya disekat saja. Menggunakan kain. Menggunakan triplek. Itu bisa. Mending saya memilih optisekat. Kalau untuk harian tetap saya upluck. Bahkan untuk malam pun saya upluck. Itu ya teman-teman. Kalau upluck itu banyak fungsinya. Menurut saya. Ya menurut saya. Full kerodong pun banyak manfaatnya. Jadi kita kembali ke karakter murai batu kita saja. Dia mintanya apa. Jadi untuk full kerodong full upluck itu. Semuanya benar. Semuanya bagus. Nah kecuali kalau untuk mendekatin hari lomba teman-teman. Kalau mendekatin hari lomba is oke. Mayoritas pasti memilih full kerodong. Mendekatin hari lomba. Tapi kalau untuk harian. Ini yang saya bahas tentang harian ya teman-teman. Murebatu harian ya. Kalau untuk mendekatin hari lomba oke. Ya hampir semuanya pasti setuju untuk full kerodong. Itu teman-teman ya. Kiranya cukup ya teman-teman. Tentang pembahasan murai batu full kerodong. Atau di upluck. Jadi sebelum kita memilih yang salah yang benar. Kita sebaiknya mengenal karakter dari burung murai batu kita. Jadi dia maunya di upluck. Atau di kerodong. Tinggal kalau burungnya kok di kerodong. Terus dibuka. Pas lomba moncer. Yaudah lanjutin saja di kerodong. Tapi kalau di kerodong. Kok burungnya malah jadinya. Tidak jalan. Tidak semangat. Ya jangan di kerodong. Karena ada juga burung murai batu. Gara-gara kerodong. Burungnya jadi cabul. Juga ada. Karena tidak kondisi tadi. Mungkin kekurangan oksigen. Kotorannya tidak dibersihkan. Akhirnya burung tidak nyaman. Yaudah kalau burung cabul itu kan berdasari dengan burung yang tidak nyaman. Tidak nyaman dengan kondisinya sendiri. Entah itu dari emosi. Dari birahi. Dari mental. Dari lingkungan. Itu berdampak sekali. Salam lestari. Salam restasi.